Ya, baik anak-anak John Level Selamat pagi Buat kalian semuanya Pada pagi hari ini Kita bersyukur karena Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan Dan Pagi hari ini Kita ingin belajar SBDP John Level Kita akan belajar Mengenai pola lantai Dasar dalam tari Muatan SBDP KD 3.3 Dan 4.3 Nah, sebelum kita memulai Pembelajaran Kita akan Terlebih dahulu Berdoa dulu Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih Untuk hari ini Dan sebentar kami akan Memulai pembelajaran Biarlah Tuhan yang Memberkati Dan menyertai Waktu ini Sehingga Waktu dan kesempatan Yang Tuhan berikan Kepada Seluruh Kelas John Level Kerana boleh dipakai dengan baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah, anak-anak sekalian Bagaimana kabarnya ya Tentu saja kalian masih Sehat-sehat saja ya Nah, pada pagi hari ini Ini yang kita harus belajar adalah Pola lantai Dasar Dalam Tari Nah, bagaimana pola lantai dasar Dalam Tari Apa yang harus kita perhatikan Kemudian Apa sih Yang dimaksud dengan Pola lantai Nah, ini dia Pola lantai adalah Formasi yang dilakukan penari Dengan perpindahan Pergerakan Atau pergeseran posisi Saat menari Nah, ini yang dimaksud dengan Pola lantai Di dalamnya ada unsur Apa? Ada unsur perpindahannya Dari tempat yang satu Dengan tempat yang lain Ya Ada juga pergerakannya Ya Tidak mungkin Tidak ada pergerakan Tidak mungkin diam saja Nah Di dalamnya ada Pergerakan Dan kemudian Ada pergeseran posisi Ya Ada posisi Duduk Ada posisi Berdiri Ya Seperti itu Nah Kemudian Kita Juga Harus Mengerti Apa saja Fungsi Pola lantai Dalam Menari Nah Ada beberapa hal Yang harus kita perhatikan Dalam Melihat Apa saja Fungsi Pola lantai Dalam menari Nah Yang pertama Adalah Menciptakan Menciptakan Kekompakan Antar Penari Nah Jadi Ketika Anak-anak Melakukan Tarian Mesti yang Harus Ada Adalah Kekompakannya Ya K Kemudian Yang Kedua Adalah Memperindah Tarian Nah Tentu saja Ini yang menjadi harapan Bagi para penonton Bagi para Yang Menyaksikan Tarian Yang Sedang Dilakukan Adalah Memperindah Tarian Nah Jadi Tariannya Harus Lebih Baik Lebih Bagus Ya Kemudian Yang ketiga Adalah Membentuk Komposisi Dalam Pertunjukan Jadi Ada Komposisinya Ya Ada Pertukaran Ada Strateginya Di dalam Ya Yang harus Diperhatikan Oke Nah Kemudian Kita Harus Mengerti Apa Saja Contoh Contoh Pola Lantai Ya Di dalam Tarian Ada Beberapa Contoh Pola Lantai Ya Yang pertama Adalah Pola Lantai Gerakan Kesatu Atau Gerakan Pertama Yaitu Berjalan Bersisian Atau Berpasangan Dengan Membentuk Pola Lantai Barisan Vertikal Jadi Jadi Ini Pola Lantainya Seperti Ini Ya Ini Orang Pertama Kedua Dan Seterusnya Jadi Membentuk Pola Seperti Ini Jadi Ketika Anak-anak Melakukan Tarian Ya Jadi Polanya Seperti Ini Jadi Horizontal Eh Sorry Vertikal Ya Vertikal Lurus Seperti Ini Ya Baik Selanjutnya Anak-anak Yaitu Pola Lantai Kedua Nah Bagaimana Pola Lantai Kedua Yaitu Setiap Pasang Penari Bergerak Menyebar Dengan Membentuk Pola Lantai Baru Gerakan Menyebar Kesamping Kanan Dan Kiri Secara Berseling Nah Jadi Polanya Seperti Ini Ya Semacam Bermencar Ya Berpencar Di Bagian Sini Bagian Atas Sini Lalu Ada Juga Di Bagian Kanan Ya Jadi Seperti Ini Polanya Dibentuk Seperti Ini Menyebar Ya Kemudian Pola Lantai Gerakan Ketiga Yaitu Setiap Pasangan Atau Setiap Pasang Penari Itu Bergerak Membentuk Pola Lantai Barisan Horizontal Jadi Jadi Dua Satu Pasang Ini Dua Orang Itu Membentuk Pola Lantai Seperti Berbaris Ya Seperti Ini Ya Nah Barisan Horizontal Lurus Seperti Ini Oke Nah Kemudian Pola Lantai Gerakan Keempat Nah Pola Lantai Gerakan Keempat Yaitu Setiap Penari Bergerak Kedepan Dan Kebelakang Membentuk Pola Lantai Baru Nah Ini Polanya Seperti Ini Ada Yang Di Depan Ada Yang Di Belakang Dan Begitu Seterusnya Jadi Membentuk Pola Lantai Baru Oke Ini Pola Lantai Gerakan Keempat Nah Kemudian Pola Lantai Gerakan Kelima Yaitu Setiap Penari Bergerak Secara Bersamaan Membentuk Lingkaran Jadi Setiap Penari Berada Di Sini Di Posisi Ini Lalu Membentuk Lingkaran Lingkaran Sehingga Secara Bersamaan Dibentuk Pola Lantai Pola Tarian Seperti Ini Jadi Lingkaran Ya Oke Nah Itu Saja Yang Jadi Contoh Pola Lantai Di Dalam Tari Nah Sekarang Kita Harus Melihat Bahwa Di Dalam Tarian Itu Juga Ada Unsur Lagu Nah Begitu Kita Ada Tarian Maka Adalah Harus Ada Musik Atau Lagu Pengiring Nah Seperti Contoh Ini Ya Menari Dengan Lagu Pengiring Lir Ilir Jadi Tari Lebih Misalnya Kenapa Harus Ada Seperti Ini Karena Dengan Diisinya Lagu Atau Lagu Pengiring Seperti Ini Maka Tarian Itu Tari Lebih Indah Jika Diiring Dengan Lagu Nah Itu Alasannya Ya Kemudian Hitungan Gerakan Dalam Tarian Dapat Disesuaikan Dengan Lagu Pengiring Sehingga Gerakannya Pun Bisa Sesuai Dengan Tarian Yang Akan Kita Lakukan Kemudian Yang Ketiga Lagu Pengiring Juga Dapat Membantu Menguatkan Ekspresi Tari Tersebut Jadi Kalau Lagu Atau Musik Sedih Jadi Seperti Gerakannya Juga Lebih Lamban Dan Lebih Dipertunjukkan Sedih Seperti Itu Kalau Gerakannya Juga Semangat Lagunya Juga Harus Semangat Lagunya Semangat Dan Tariannya Juga Mungkin Lebih Cepat Nah Ini Saja Yang Kita Belajar Anak Anak Adalah Bagaimana Kita Mengerti Pola Lantai Di Dalam Tarian Sekian Saja Dan Terima Kasih Salam Sehat Semuanya Di rumah Dan Jaga Kesehatan Kemudian Terus Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Sehat Sekian Sekian Saja Yang Kita Belajar Hari Ini Dan Sekali Lagi Saya Sapa Kita Shalom Selamat Pagi Semuanya Saja 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 Terima kasih.